Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapapun yang menyaksikan video ini berharap semakin bahagia Semakin sehat dan semakin berlimpah rezekinya Di video kali ini jika biasanya Saya mengajarkan bagaimana melakukan hipnosis kepada orang lain Kepada diri sendiri untuk hal yang positif tentunya Untuk hal yang bermanfaat Justru di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara terhindar dari hipnosis Bagaimana penangkal hipnosis, bagaimana terminimalisir dari Terhipnosis oleh orang yang berniat jahat, berniat negatif pada kita Ya, terlebih ini momennya cukup pas ya Saat Ramadan ini biasanya ketika mau lebaran banyak orang yang mau mudik Melakukan perjalanan jauh memungkinkan Ada orang lain yang berniat jahat Yang memanfaatkan kelengahan kita Sehingga bisa jadi tips ini bermanfaat untuk siapapun yang mau melakukan perjalanan jauh Sehingga bisa terminimalisir dari orang-orang yang berniat jahat tadi Tipsnya bagaimana? Caranya bagaimana? Tipsnya adalah dengan cara makar Ya serem ya makar ya Apakah makar yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini? Bukan Makar disini adalah saya manfaatkan kata makar untuk mempermudah ya Disini makar ini ada berapa huruf? Ada lima huruf M, A, K, A, R Nah ini untuk mempermudah agar Anda mengingat tips-tips yang saya bagikan Nah tipsnya adalah makar Nah kita mulai membahas di video pertama ini Kita membahas huruf yang pertama M M ini adalah memahami pikiran Jadi agar kita bisa terhindar dari orang yang mau mengendalikan pikiran kita Begitu Kita perlu memahami cara kerja pikiran kita Jika tidak mau orang lain bekerja mengendalikan pikiran kita Begitu Jadi kita perlu memahami bagaimana cara kerja pikiran kita Di dalam keiluman hipnosis minimal dibagi menjadi dua pikiran kita Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar Nah kita perlu paham Apakah kita saat ini sedang berada di bawah sadar Atau sedang berada di pikiran sadar Nah Jangan-jangan saat menyaksikan video ini Anda sedang berada di bawah sadar Nah walaupun sedang berada di bawah sadar Anda tenang saja Anda tetap aman Justru akan mendapatkan manfaat dari informasi yang saya sampaikan Nah saat ini Jadi Contoh saya saat ini Saat ini saya sedang pikiran sadar saya sedang fokus pada kamera ini Nah Bahwa sadar saya sangat luas sekali Saya tidak menyadari banyak hal di luar ruangan ini Misalnya contohnya Dalam kesadaran setiap orang selalu berada Keluar masuk ya Keluar masuk pikiran sadar Masuk ke dalam bawah sadar Begitu Contoh ketika sedang menyaksikan televisi Ketika sedang nonton Misalnya begitu ketika sedang bermain game Mereka sedang berada di bawah sadar Nah Ketika seseorang tidak sadar Berada di bawah sadar Begitu Memungkinkan untuk bawah sadarnya Diambil alih oleh orang lain Dikuasai oleh orang lain Ngeri bukan? Begitu Jika kita tidak menyadari Makanya penting memahami cara kerja pikiran Begitu Nah contohnya tadi Kita oh Ketika kita sedang nonton Memungkinkan kita berada di bawah sadar ya Begitu Karena kita sedang fokus Larut dengan apa yang kita saksikan Begitu Sehingga kita minim kesadaran kita Terhadap lingkungan yang saat ini kita berada Begitu Contohnya ketika ibu-ibu misalnya Berbelanja Memilih baju Ketika memilih baju Pikirannya tidak sadar berada di tempat tersebut Bisa jadi Dia masuk ke bawah sadar Dengan melayang-layang pikirannya Membayangkan Oh baju ini cocok Dengan kurdung yang mana ya Dengan tas yang mana ya Begitu Dengan sepatu yang mana Dibawa kemana Misalnya dipakai Untuk kemana Nah ketika seperti itu kan Masuk ke dalam bawah sadar Nah ketika tidak sadar Bahwa ibu tersebut sedang berada di bawah sadar Memungkinkan Bawah sadarnya dikuasai oleh Orang lain Diambil alih oleh orang lain Nah Sehingga Perlu menyadari Bagaimana cara kerja pikiran ini Sangat penting sekali Jadi yang pertama adalah Memahami cara kerja pikiran Sudah mulai memahami kan Jadi Contoh begini lagi Nah Bener gak sih Jika Ada orang yang bilang Kalau Supaya terhindar dari hipnosis Banyak-banyak zikir Ya bener Bener sih Begitu Bener sih Tapi buktinya Ada yang Tetap terhipnosis Ketika Ketika bersikir Nah Untuk orang yang terhipnosis Walaupun dia bersikir Bisa jadi Zikirnya justru Menghantarkan dia Kepada bawah sadarnya dia Di tempat yang kurang tepat Contoh begini Ketika Seorang berada di angkot Misalnya Di tempat umum Di kendaraan umum Di kendaraan umum ya Dia bersikir Dia sedang duduk bersikir Alhamdulillah Alhamdulillah Kedalam dirinya dia Ketika zikir larut Justru dia masuk Kedalam bawah sadar Bukan Nah ketika dia tidak menyadari Dia masuk ke dalam bawah sadar Maka Memungkinkan Untuk Di Perdaya Bawah sadarnya Jadi zikirnya Bagaimana Zikirnya yang Menurut saya Yang lebih tepat adalah Zikir yang keluar justru Artinya Maksudnya Merespon sesuatu yang ada di luar Kemudian kita berzikir Misalnya contoh Ketika kita berada di kendaraan Berarti kita berdoa Sedang berada di kendaraan Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang indah Kita mengucapkan Masya Allah Misalnya begitu Ketika kita Melihat sesuatu yang Atau melakukan sesuatu yang hilaf Misalnya Astagfirullah Misalnya begitu Kita sadar dengan apa yang ada di lingkungan Begitu Dengan zikir Sambil kita zikir Begitu Kalau kita zikirnya larut ke dalam Justru kita masuk ke dalam Bawah sadar kita Begitu Jadi Adalah Benar zikir kita mengingat Selalu mengingat Mengingat kepada Allah Dengan Merespon apa sesuatu yang ada di luar Jangan masuk ke dalam diri Ketika masuk Zikir masuk ke dalam diri Ini cocoknya ketika kita sedang Habis sholat tahajud Misalnya Tengah malam Sepertiga malam Misalnya di Kamar Di rumah kita Begitu Ini bagus Untuk kita Menelusuri Diri kita Begitu Ini bagus Nah Jika ini ditempatkan Yang masuk ke dalam diri Ditempatkan di tempat umum Ini kurang tepat Menurut saya Justru kita masuk ke bawah sadar Tiba-tiba Kita sedang larut Kita tidak sadar Kita sedang pegang HP Atau sedang pegang tas Kita naruh tas Misalnya Ya bisa diambil oleh orang lain Begitu Nah Kita tidak sadar Bahwa ada orang yang mempengaruhi Ketika ditepuk Kita kaget Langsung ngeblank Bisa langsung Dibanjiri informasi Nah Justru kita tetap Perlu sadar Dengan apa yang ada di luar Sambil berzikir Nah Di video kali ini Ini adalah tips yang pertama Memahami Cara kerja pikiran Jadi Ini penting Untuk Anda pahami Jika ini bermanfaat Silahkan boleh share Dan berharap Bermanfaat juga Untuk yang lain Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Di tips berikutnya Tadi sudah Di huruf yang pertama Dari makar Memahami pikiran Jadi huruf yang lainnya Apa nanti Tunggu saja video berikutnya Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!